Persebaya Surabaya mulai menggila, bidik dua pemain asing sekaligus, ada sosok baru. Persebaya Surabaya kabarnya sedang intens mendekati beberapa pemain asing baru, untuk kompetisi musim depan, kabar yang beredar di media sosial, setidaknya ada dua pemain asing yang didekati oleh tim berjulukan Bajul Ijo ini, namun ini baru sekedar rumor saja, mengingat kompetisi Liga 1 belum benar-benar usai. Dua pemain yang menjadi bidikan Persebaya, ada Hugo Gomez, pemain Madura United musim ini, beserta Karim Rossi ex dewa United musim lalu, lebih lanjut, kalau pihak Persebaya memang benar akan merekrut dua pemain asing baru untuk musim depan, maka Bajul Ijo harus melepas satu pemain asing mereka saat ini. Hugo Gomez, musim ini tampil cukup baik bersama Madura United, playmaker asal Brazil ini, tampil sebanyak 25 laga, dan berhasil berkontribusi dalam 7 gol dan 6 asis, statistik tersebutlah yang membuat tim pelatih Persebaya tertarik dengan jasa Hugo Gomez musim depan, kontrak Hugo Gomez sendiri akan berakhir di akhir kompetisi, sehingga pihak Persebaya bisa mendapatkan playmaker berkaki kidal tersebut, dengan gratis. Selain Hugo Gomez, Persebaya Surabaya juga mendekati ex striker dewa United, musim lalu, sosok Karim Rossi masuk dalam list, calon pemain asing baru Persebaya musim depan, sehingga ada indikasi, kalau sosok Paulo Hendrik akan terdepak dari skuad Bajul Ijo musim depan, usai gagal tampil produktif. Kontrak Karim Rossi bersama klub Cyprus, akan segera berakhir, sehingga Persebaya bisa mendapatkan jasa sang striker secara percuma-cuma, alias gratis.